Kita sendiri Karena yang keluar di kita sendiri saat Enzi yang keluar Gak mungkin karena Enzi udah gak sendiri Kok masih update? Apa? Kok masih update? Desta lah Oh sopik gini Eh, lo katanya bisa main tennis Emang lo atit? Gue liat Siapa ini Deddy? Gue bilang Deddy Deddy Jaman dulu tuh ada pelatih namanya Deddy juga Oke Ini orang siapa sih bang? Siapa lu gue bilang gitu Desta anjing Welcome back di Potskoy Masih bersama gue Boris Bokir Kita kedatangan bintang tamu Seorang ladies killer Womanizer Ini dia Dikta Intro nya fitnah gitu Enggak fitnah dong Itu justru fakta Kok womanizer? Womanizer berarti gue penghancur wanita dong Enggak dong Enggak Lu gak ada niat menghancurkan Tapi ketika lu end up sama mereka Mereka nya hancurkan Gak punya daya tahan untuk hidup lagi Kayaknya Dan Dikta ini mempunyai seorang Anak bulu Kucing Bernama Jimbon Yang sering muncul di instagramnya ini Yang jadi pertanyaan satu Kenapa namanya Jimbon? Abis dulu tuh gue panggil-panggil Dengan nama-nama kucing yang biasa Dia gak nengok Gak respon Kucing biasa tuh gimana? Nama apa? Misalnya Rojak Rojak Oh Diam Terus gue kan suka Jim Hendrix kan Oke Gitaris Iya Tadinya namanya James Oh James James Wah James susah Nah kan kalo orang biasanya kan Kalo di Di Bekasi misalnya gitu Nonton film Jimbon 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 Makhluk hidup lainnya Karena kan komitmennya Kalo punya hewan peliharaan di rumah Itu ketika keluar kota Orang-manyak orang yang hanya melihat Di sosial media Eh lucu kayaknya punya peliharaan ya Gitu Dia gak tau ketika Pupnya belum bisa Bener toilet trainingnya di pasir Di bak pasir Tapi kalo kucing tuh otomatis sih? Iya Lebih mudah daripada anjing kan Gitu Tapi Kenapa Punya komitmen untuk Akhirnya gue punya peliharaan Pengen deh gitu Apa sesepi itu? Pengennya jenglot tadinya Jangan dong Mankan darah ya Susah kan Susah tiap hari gue Tau lagi nih Sudah pernah di kulik nanti Gue mau beli jenglot tau Sumpah gue gak bohong Ada di Eh gak boleh disebut ya Sumpah ada 1,2 harganya Benefitnya apa? Jenglot Ya serem aja gitu Kalo gue dipalak daripada Bawa pisau kan Kalo misalnya malem-malem Gue merah ini nih Kabur pasti Begal kayak Gila nih Beda dimensi dari gue nih Gitu Jadi Yaudah lah Terus Iya kenapa Kucing Jadi dulu gue Itu sebenernya Gue tuh suka penyuka binatang Oke Waduh udah ada bakatnya Emang gue penyuka binatang dulu Dari keluarga dulu Ada pelihara Hewan juga kan Jadi dari kecil udah terbiasa Iya jadi Dulu kakek Adeknya kakek gue itu Punya Kayak rumahnya itu Gede banget di Rempoa Dia punya harimau Singa Macan gitu-gitu Si miskin Ya 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 Oke oke Itu kurang mampu banget Kurang mampu banget gitu Nah gue orang liburan Gue tuh liburan kesitu Dari jaman gue kecil Dari gue TK gitu Jadi gue kalo dulu ketemu temen gue Gue tau gak Gue tuh ketemu harimau Tingginya segini loh Gitu Setelah gue pikir-pikir Kan gue inget-inget deh Kok gue bisa ngomong gitu ya Ternyata kan gue dulu Tingginya segini Iya ya Ngeliat harimau tuh kayak Oh segini Nah dari sejak itu Gue kayak Binatang tuh oke Nah gue pengen jadi dokter hewan lah Waktu itu Karena gue suka binatang Gue suka kalo ada Topeng monyet Gue gak mau ngeliat monyetnya Gue mau megang ulernya gitu Gue suka kayak gitu Nah akhirnya sampe Akhirnya gimana caranya ya Terus gue punya anjing Dulu gue ini Nah Gue waktu itu di rumah gue yang lama Gue ada kucing tuh ada 17 biji Awalnya startnya berapa Awalnya satu Gara-gara kucing temen gue Mau dikasih Ayudah deh kesini buat gue deh Gitu Selama lama bokap gue kayak Gak ada ya Orang tua kan biasanya gitu Gak ada ya kamu Nyara-nyara kucing Nanti kotor Blah-blah-blah Gia yang suka Dia suka Jatuh cinta Ada lagi gak mas Satu lagi gitu Oh ada Berarti ini bisa dibilang Kucing-kucing bergensin ya Enggak sih Kucing-kucing Pertama persia Tapi bukan persia yang bagus gitu Oke Gue akhirnya sampe berlipat-lipat Kucing-kucing Pipi-pipi tembem ya kan Iya gitu Nah gue kebanyakan menurut gue Akhirnya gue pindah rumah Maksudnya gue tinggal sendiri Terus gue pikir Aduh gue pengen Temen deh gitu Tadi gue mau Burung hantu Oke Burung hantu Terus mau Lang gitu Cuman kan susah ya Kalau di kosan Tapi beneran gue mau gitu Gue pengen yang Yang burung yang kokoh gitu Iya Tapi kan kasihan juga Kalau dirantai doang gitu Gak gue rantai Cuman gimana hei Ada irmana Gue trade Gue trade aja gitu Gue trade aja Ternyata Temen gue Iga Masardi tau gak Tau Nah itu Iga Masardi itu ngomong Gue kan temenan lama Sama nih sama si Dayu ini Jadi gue Tipe-tipe Eh lo nyet Lo mau kucing gak Eh mau Gue bilang gitu Udah akhirnya gue Kerumahnya dia Karena waktu itu Bokapnya sakit Oke Gak boleh minyak kucing Banyak-banyak Oh Alergi mungkin ya Terus gue kerumah dia Gue liat Ih Banyak deh gue pilih satu-satu Nah tadinya tuh Gue udah milih satu kucing Gue udah Yaudah gue mau yang ini Gue bilang gitu Tiba-tiba di pojokan tuh Ada si Jimbon ini Jimbon ini apa sih Ras apa Persia kampung Persia tadi ya Persia kampung Persia masih mancung ya Iya gue gak suka yang pesek-pesek Yang itu tuh Oh yang hidungnya Tenggelam-tenggelam gitu Gak suka Belang ih Kok tengil gue Siapa nih Gak ada Gue yang itu aja deh Tapi bandel banget Gak apa-apa gue itu aja Gitu Representatif gue nih Gue ambil lah Kayaknya ini mewakili Iya gitu Representatif gue gitu ya Happy anniversary untuk KFC Yang ke-43 Yeay Dan terima kasih juga Telah mengeluarkan Menu KFC Combo 43 Dengan harga 43 ribu ini Kalian udah bisa mendapatkan Satu potong ayam Satu crispy burger Lalu abis itu ada Satu kentang goreng regular Dan juga satu minuman Best seller KFC Yaitu Muka Flute Muka-muka-muka-muka Flute Ah Pakaian sanitizer dulu kali ya Karena mau coba-coba Mau coba-coba Mau makan Aku makan apa ya Oke Wow Ayamnya sudah kering-kering Kerontang ini Kering banget Crispy-crispy Jadi ya Ayam KFC ini selalu bisa dinikmati Di pagi hari Siang hari Atau sore Ataupun malam hari Jadi Sobat Kui Lebih baik kalian buruan Membeli Karena promo KFC Combo 43 ini Hanya sampai 31 Oktober ya 31 Oktober batasnya ya Kalian bisa beli Di KFC Store terdekat Atau juga pesen Melalui aplikasi KFC Ku Promo ini berlaku juga Untuk kelipatan ya Aya Aya Kapan lagi Dapat 43 ribu Tapi Bisa mesen segini banyak Sobat Ini ditaruh dulu kali ya Kita ngobrol lagi Membilang kamu ya Gak enak Soalnya ada kecemburan sosial nanti Oh gitu Uang dari 3 bulan Dari segede gini Kecil ya Sekarang berarti Udah umur berapa? 9 tahun 9 tahun? Sorry 9 tahunnya kucing dan anjing Itu kan beda dengan 9 tahun manusia kan Siklus umurnya kan 63 tahun Kalau kali 7 ya Aduh Berarti udah ini dong Enggak Masih berengsek aja tuh Bukan maksudnya Udah masuk di taraf Udah lewat dewasa Udah orang Udah tua lah gitu ya Harusnya ya Harusnya Gue gak tau deh Apa di Di kali 7nya itu Di awal-awal tahun Atau abis itu Gue gak Katanya ada yang Cuman sampai 5 tahun Abis itu Nambahnya 3 tahun Suka-suka yang ini aja Nah karena udah tua nih Pernah gak sih terbayang Lagi bongong Lagi apa Kebayang gak nih Kalau Jimon suatu saat Akhirnya Udah nih tugasnya Menghibur lu di dunia ini Dengan kata lain Meninggal lah Jimbonnya gitu Gue udah bilang ke dia Bon Tunggu gue umur 85 ya Gue bilang gitu Loh di momen apa Lu saha ngobrol Eh sering Eh ini mungkin buat kalian ya Kalau punya bina Jangankan hewan peliharaan Ya orang Kalau udah suka Taneman Diajak ngobrol Taneman Tamagotchi tau gak Gue cek Melihara Tamagotchi Itu di momen apa Ngobrol sama Jimon Emang lagi Emang ya gue Gue kalau misalnya lagi Gue kan setiap pagi tuh Ritual gue Gue bangun tidur Gue turun Ke bawah Gue bangunin dia Dia kan tidur di sofa Biasanya tuh Masih tidur dia Oh malemnya Biasanya heboh Gak jelas Enggak juga Gak juga Karena kadang ada kucing gitu Kadang malem-malem Tengah malem ya Heboh gak jelas Diajak main siapa sih Brexit Kan kita jadi panik ya Gue tidak pernah mau ada CCTV Di rumah gue Dia main dengan kelabang Atau Iya Makhluk-akhluk lain yang saya tidak tahu Terserah dia lah Kadang-kadang gitu Tengah malem main gitu Aduh Kan sebel Iya gitu dengan sangat fokus Iya Gak apa-apa Silahkan 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 Gue naik tidur aja Terus ngobrol sama Jimbon Iya gue bilang Ntar lo tunggu gue umur 85 aja ya Baru deh lo terserah Ya semoga deh ya Berarti lo tipunya Gak mau ditinggalkan Lo maunya meninggalkan ya Gak juga sih Bareng aja Oh bareng Kalau boleh bareng Baik Gue kocek banget Selain kucing Dikta ini membagikan Hal-hal luar biasa lain Di sosmednya ya Yaitu momen Pupnya ya Sambil baca komik Nah ini ada Buktinya Pernah gak Jimbon Berbuat hal-hal anarki Terhadap koleksi komik lu? Kalau anarki Komik sih enggak Tapi gitar paling Aduh Iya lagi gitar ya Tapi gini Maksudnya kalau gitar Eh kalau kucing kan Sofa Abisnya Oh sofa gue abis Iya mak Kalau gitar kan dia Keras Terus gak ada Buat apa? Pipis Ah Marking Iya marking Emang gitar lo di pojok? Kan di studio Dia naik Terima Crup Gia Kena apanya Bodinya gitarnya Atau selanjutnya Iya bodinya Ya semuanya Macem-macem Cuman ya gimana Mau ngomel juga Apa yang lo lakukan? Marah? Terhadap Jimbon Gomelin pasti Gomelin Kan kucing Kalau diomelin tetep? Enggak Kalau dia tau Dia tau Karena dia Gue mendidik dia dengan Agak militer dulunya Jadi kalau gue udah Eh Bon Gitu dia udah langsung Langsung gini Langsung kena mental dia ya Didikan militer apa yang pernah Lo berikan kepada Jimbon? Misalnya dia pipis sembarangan Misalnya nih ya Gue ambil tisu Gue lap pipisnya Sini-sini Ini cium deh Gitu Gue Dia kebawaan terus kan Itu rasanya Seharian dia Lo tau gak Rasanya Kalau pesing gue gak tau Dimana tuh pesingnya Gitu Gitu Jimbon Pernah gue Bukan pernah sih Kayak nih misalnya Gue gak tau kenapa nih Dia lagi Sering banget Terakhir kemarin Dia pipis di deket Mesin cuci Sama pintu kamar mandi belakang Tapi di pintunya Iya Gak masuk ke lantai kamar mandi Sedangkan itu pasirnya Ini segede Lapangan pusal Dia bilang Ini kenapa gitu Gue bilang Kenapa ya Apa dia lagi bosen Atau dia lagi gak enak badan Gue gue gak tau Akhirnya tuh Daerah situ gue kasih kopi Sama lada Jadi setiap di kesana Langsung kabur Gak betah Atau mungkin lo pindahin Bak pasirnya Gak ngaruh juga Gak ngaruh Udah udah Gak ngaruh juga Gak ngaruh Mungkin dia digangguin Sekali sama temennya disitu Gitu Dibully kali Sama temennya yang disitu Gue gak tau Aduh Iya kan males ya Cuman gue bilang Ya udah lah gitu Malam-malam Wah Gak apa Hei Jimbon itu Kucing yang paling bersahabat Sama semua binatang Kecuali sama si Dayu ini Sumpah dia benci banget sama Dayu ini Sumpah Tau benci ini Jadi dia setiap dipegang sama si Dayu Kayak Loh Jangan pegang gue Gitu Dia doang nih Dia doang nih Dia doang Gue gak tau kenapa Karena dia tau Kucing itu tau Mana orang yang tulus Mana orang yang ada muatan jahat Energi jahat Dari dalam diri Ya kan Ya gimana sih Lo liat aja Tidak bisa kesih itu sih kameranya Semua Tangannya kan gede Jadi kalo nampel Pak Kayak ini Kayak begal Kayak begal Jimbon aslinya kan Kalo liat di Instagram Ya udah Kayak kucing pada umumnya Tapi kalo liat aslinya Lebih gede dari itu Gede 13 kilo Sama anaknya manajer gue sama Gedenya Tapi dia gak ini Kaki gak tremor Enggak Enggak ya Kan biasanya gitu Kalo suka overweight Gitu dari mudanya Pas udah tuanya Kadang-kadang suka jadi geter kakinya Karena kebiasaan overweight Enggak ya syukur lah Semoga jimbon Semoga jimbon sehat-sehat selalu Immortal Immortal Jimbon selalu immortal Ini grup kenapa sih notifikasi Ngat 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 Mulu Ih Lah Aduh aku nih kok Ada aja berita yang Bikin aku kesel Bikin gregetan Karena kalian tidak aware Dengan aturan pemerintah Bawahannya jadi gregetan banget ini Nih Sobat kuy Aku bantu inget nih Buat kalian semua ya Buat kalian Sobat kuy Yang memiliki kendaraan Di atas 1500 cc Dan ataupun motor Di atas 250 cc Janganlah kalian beli BBM Yang subsidi Ya Ranah kalian itu di BBM Non subsidi Emangnya ada ya Orang yang mobilnya Bagus-bagus Keren-keren Tapi ngisi BBMnya Bersubsidi Ih Bukannya mesinnya kalian itu Lebih cocok pake yang non subsidi Ya kan Itu lebih bagus Itu namanya KDRT Ya Tau gak kalian KDRT itu apa KDRT yang satu ini Boleh Alias Kendaraan diisi Ron Tepat Ya kan Karena emang lebih cocok Mobil kalian pake begitu-begituan Apalagi Kalau transaksinya Pake aplikasi MyPertamina Ada banyak benefitnya Nanti bisa dapet poin Terus bisa ditukar E-voucher Ya kan Macem-macem Mulai dari ojol Restoran Belanja e-commerce Ya kan Dan yang lainnya Doyen pastikan Ya doyan lah diskonnya KDRT nya jangan Ya kan Sekalian kita bantu-bantu Pemerintah Untuk mengawal subsidi BBM Biar tepat sasaran Kapan lagi ya kan Hari-harinya bisa nyambi Bantuin pemerintah Ya kan Pokoknya aku setuju Sama KDRT yang satu ini Ayo Segera buruan Download Dan juga Pakai aplikasinya MyPertamina Jangan lupa ya sobatku ya Ayo Ayo Nah Kita ngobrol lagi Sama Mas Diktar Selain itu juga Diktar kan tadi Saya bilang adalah Bukan saya bilang Belum pernah bilang Tadi lagi off air Seorang Atlet yang menyamar Jadi musisi Seorang atlet Yang menyamar Jadi musisi Apa aja olahraga Dia lakuin Dan mahir Dia tuh bukan sekedar Cuman bisa Mahir Habis kalo bisa doang Ntar dibully Malawannya Iya jadi mahir Jadi ah gue mendingan Bisain sekalian gitu Tenis ya Tenis dulu Tenis Ternyata tenis Emang gue dulu atlet Ya ya Pernah denger Saya juga pernah nonton Di wawancara anda Di berbagai platform youtube Tenis tuh serius Memang Memang rootsnya mungkin ya Gitu Corenya tenis Gitu Berapa lama Tenisnya Dari kelas Serius Yang serius Dari kelas 3 SD Sampai 2 SMA Sampai 3 SMA Lama juga ya Lama Jadi sejak usia dini Udah masuk klub Yang ngajar bokap Karena bokap gue main tenis juga Dia Dia juga lucu sih Maksudnya dia tuh Awalnya musisi Terus Jadi pramugara Terus Jadi Maksudnya Dari musisi ke pramugara Udah lumayan Jauh Lumayan jauh gitu Karena dia gak mau jadi musisi Karena waktu itu Pada era itu katanya Hancur gitu kan Narkoba Mabok Dia takut gue kayak gitu Dia takut gue mabok-mabokan Iya padahal Dia bilang Papa gimana sih Gitu Papa pilih pramugara Gak percuma Iya makanya Pergerakan anda pak Iya makanya Tetep juga sekarang kerja jadi musisi Maksudnya itu pak Akhirnya dia support gitu Tadinya Janganlah jangan jadi musisi Ntar kamu mabok-mabokan Terus Apa namanya Gak bener Dunia malam tuh Cewek dan lain-lain Iya 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 Dia next point dia hanya Iya Sampai akhirnya dia support Awalnya kan Awalnya enggak Cuma Suport dia Kalau gue main di cafe Misalnya Nonton paling depan Paling resek dia tuh Gitu Samsung dong Samsung Samsung Yang mau Oh Sempet Sering dateng juga Oh dia pasti dateng Dia gak bisa ngebayangin loh Gimana maksudnya kayak Gue stand up gitu ya Ditonton sama keluarga Itu kan agak geli ya Sebenernya Jadi gue Jaman gue tennis pun Bokap gue itu Selalu ngedampin gue gitu Dan dia tuh Dia tuh kan bully banget ya orangnya Gue tuh sama dia Love hate relationship aja gitu Oke Kamu Nanti Kalau tanding Main lepas aja mas Papa gak akan Kenapa-kenapa kok Kalau kamu kalah Oke Karena kan kalah menang tuh Biasa ya Biasa aja Di luar lapangannya Kalah Kalah Goblok kamu Tadi kan Makanya gue setiap tanding Papa jangan nonton Jadi sudah jauh-jauh Sudah jauh-jauh Sama kayak Manggung Manggung Mas kamu tuh kalau misalnya Dulu kan ngave kan Kamu ngave tuh lagunya tuh Yang orang Tau dong Yang ini gini-gini Dia jangan Kenapa sih pak Orang punya ini kok Tapi kan Gitu Aduh-adu Nah jiran pagi main Request Dia suka request Samsung dong Samsung Gue diem aja Samsung Gak mau Gak mau Kamu tuh Setelah gue liat Liat akhir-akhir kan Sering main sama Desta Iya Kan dia orangnya Lumayan tengil juga Oh parah Orang dia pertama kali Ngajak gue Whatsapp gue Oh gak Iya Whatsapp Eh Whatsapp begini Eh Lo katanya bisa main tennis Emang lo atlet Gue liat Siapa ini Daddy Gue bilang Daddy Daddy Dan zaman dulu tuh Ada pelatih namanya Daddy Oke Ini orang siapa sih Siapa lu Gue bilang gitu Desta anjing Ngapain lu nih Gue bilang gitu Lo bisa main Ya gitu-gitu aja sih Gue bilang Ya main yuk Ada deh cek main Terus main Oh lo bisa main beneran Ya bisa Awalnya main sama Uus Oke Awalnya Uus tuh Uus Yaudah Uus ngajakin main tennis Yaudah yuk Uus Nah Uus ngira juga gue Gak bisa main Maksudnya cuma Hanya ha-hihi aja Ya ha-hihi Gue ulang Ya udah Tak nanti disana ada pelatih Ketanya gitu Ya Uus Ya udah ada pelatih Ilmu padi nih Ilmu padi ya Menunduk aja Ilmu padi Alang-alang Alang-alang Terus Uus Oh iya Nanti lu diajarin Artian fisik Asik deh pokoknya pelatih Iya Itu Uus 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 Si paling pahim Memang Uus ya Si paling pahim Memang lu Nih atlet Hei Halo Dia gak tau Terus gue main Yaudah Dedi ntar gini ya Diajarin sama pelatih Gue liat nih pelatihnya Kok gak pernah liat nih Pelatih ini Gitu Oh iya Nah lo tuh harus gini Oh iya Nanti Diktok basic ini Iya Udah Kelar digituin Gue bilang Eh gue mau sparin Enggak mau pelatih Iya nanti Enggak Sekarang Gue mau pukul-pukulan aja Biar enak aja Main gue Cedor Cedor Si bangset Lo bisa main Kan gue udah bilang Gue bisa main Tenggata si pelatihnya tuh Junior gue Waktu jaman Platas dulu Junior lagi Junior gue Oh iya Junior lagi Ngobrol-ngobrol Oh iya Gue dulu Oh iya Bers gitu Us Kan gue udah bilang Gue bisa main Gue bilang gue us gitu Gak percaya Mungkin tampang gue Gak meyakinkan Mungkin terlalu apa ya Terlalu Mukanya tuh terlalu soft Untuk main di olahraga Yang outdoor Panas-panasan Dan meneluarkan energi Begitu banyak Waktu sama Desta Gimana Ada tengil-tengilan Atau Oh iya Dia mau Ampe sekarang Ampe sekarang gitu Ampe tengil-tengilan Desta jago Jago Desta bagus Karena Belum Belum pernah Jadi gini Ternyata Kayak Desta Terus Siapa ya Tanta Tanta Ernest Kita tuh Waktu kita kecil Kita di sekolah tenis Ernest tuh Sekolah tenis Waktu itu dimana Di Gading Terus ada Sudah pernah kenal tenis sebelumnya Memang kita main tenis Jadi hanya butuh mungkin Berapa-berapa minggu latihan Untuk recall lagi Iya Arah main Gabung Mulai main Udah Sama Desta ya gitu Dengan semua banyak kegiatan Yang lu tekuni itu Apa memang Itu cara lu Untuk menikmati Dengan Caranya Ah gue kan sendiri Gue menikmati lah Dengan mencari jalan keluar Dengan begini-begini Atau Gimana Itu salah satunya sih Karena Gue selalu diajarin Sama kakek gue dulu Jangan tergantung sama orang Jadi lu Lu gak perlu Bergantung sama orang Untuk bersenang-senang gitu Untuk Ya buat eksplor diri lu Jangan Oh dikit-dikit Enter ini Gak usah Cobain aja sendiri gitu Sampai mentok aja Segimana sampe mentoknya Ternyata mentok-mentoknya Instructure Mentok-mentoknya apa Mentoknya di level yang High end Tapi kalo gue liat kan Dari dulu dikta nih Bisa dibilang Selalu jomblo lah ya Gak juga Iya maksudnya Gak juga Iya kalo diliat di On air-on air kan selalu jomblo ya On air-on air Iya Males gue Ngasih ini Iya maksudnya Apa yang enak sih Dari jomblo Gak diatur Atau Sudah terbiasa hidup sendiri tadi Sebenernya mau jomblo Mau Gak jomblo sama-sama enak Cuman kalo sendiri itu Menurut gue Apa ya Gue pun kalo nyari pasangan Selalu milih pasangan yang Gak Bukan yang Ngeribetin kegiatan gue Dan gue gak mau ngeribetin Kegiatan dia gitu Kalo bisa berarti sejalan Ya kalo bisa Maksudnya Ya sama-sama support aja Misalnya Misalnya ya Dia sniper gitu Gue nyanyi Jadi kalo misalnya 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 Dia sniper gitu Ya udah Ketika dia lagi tugas Misalnya gue Hati-hati ya gitu Jangan lupa rumbai-rumbai Ininya jangan ketinggalan Misalnya gitu Dili suitnya Jangan ngeribetin gitu Jangan gue ribetin Jadi ketika dia Nanti pas aku nyanyi Jangan disniper ya Misalnya lagi narik cewek Atau apa gitu Misalnya ya Berarti intinya adalah Ogah dibawelin Teribetin dengan berpasangan Karena pasti di depan Gue akan jelasin Gue tuh begini Ini gue begini Kerjaan gue begini Ininya begini Dan pasti gue akan Gue akan support dulu Misalnya gini Lo Kayak tadi misalnya Sniper Kerjaan lo apa sniper Oke Gue pengen belajar Sniper tuh gimana sih Pasti gue gitu Gue akan coba masuk dulu ke dia Oh ini caranya gini Oh ini caranya gini Oh oke oke Gue coba deh Gitu Gue coba aja semaksimal gue mungkin Dah Oke Gue udah ya support lo nih Sekarang lo support gue ya Gue manggung Coba shooting Gue ini Lo dateng deh gitu Iya lo dateng Atau lo misalnya Gue udah shooting Terus ada adegan Ranjang misalnya Gitu Kue Kue ranjang Ya Lalu dilurusin ya kan Gitu ya Jangan marah Jadi biar dia tau Suka dukanya Lo juga tau Suka dukanya Jadi oh tau Ketika gini Digini itu Pasti gak enak rasanya Gitu Karena gue ketika gue Kalo gue udah komit Gue loyal Gue akan loyal Tapi sekarang sendiri Sendiri Ah Dengan kesendirian lo nih Apakah ini berhubungan Dengan keluarnya EP terbaru lo Yang berjudul Sendiri Apa ini berasal Dari kisah nyata Gini Gue tuh kan Gak pernah Apa ya Gue tuh orangnya Gak suka yang terlalu Ini tuh Ini Enggak gitu Jadi lagi ngobrol Ini apa EP namanya ya Ini apa ini EP gue sendiri Ini apa ya Gitu EP sendiri Yaudah EP sendiri aja Kan emang sendiri Emang gak ada Apa Gak ada Berarti maksudnya EP punya sendiri Ini EP gue sendiri EP gue sendiri nih Gitu Karena sudah banyak Tersiar berita Di netizen Di Jagatmaya Itu udah Wah ini pasti lagi Mendeskripsikan tentang Kesendirian dia Enggak padahal Ini EP gue sendiri Yaudah Berarti ini EP sendiri Menceritakan tentang apa Ya cerita-cerita Cerita-cerita hidup gue aja Cerita-cerita Ya percintaan-percintaan Gini gue tuh Gak suka Gak suka Sama misalnya nih ya Lagu cinta gitu Gue gak suka Aku cinta kamu Aku cinta kamu Kamu mau dong sama aku Aku akan enggak Gitu Jadi Kayak misalnya Memang terdengar Seperti orang yang pesimis Dan putus asa gitu Tapi gue Membawakannya tuh kayak Ya udah Ya udah lah Gak bisa bareng Gak bisa bareng Ya udah lah Gak bisa bareng Harusnya bareng Tau kita Tapi ya udah Gak bisa bareng Ya udah lah gitu Gak terlalu yang memohon-mohon Mangeet gitu Terus jangan pilih gue deh Ntar lo Gak happy tau Terus ada yang misalnya Judulnya tuh Tunggu aku Itu ceritanya tentang Cowok nih Ditolak sama cewek Bukan ditolak Misalnya kayak Tiba-tiba di tengah jalan Lagi pacaran Ah lo Gak jelas lo Ininya kerjaannya Ntar gue makan apa Awalnya dari situ Ntar gue makan apa Oh yaudah Tungguin ya Gue ntar punya duit Tungguin gue Ini lo ntar gue kawin lo Gitu Tapi Tapi arahnya ke situ Bukan yang Ya tunggu aku Aku akan Ya Yang seolah-olah dia udah rapuh banget lah Gitu udah bubuk kayak Dijentikin Thanos gitu ya Gak ada kayak gitu Gak ada kayak gitu-gitu Oh gitu Berarti ini ada berapa lagu sih? Enam Enam ya IP sendiri ada enam lagu Salah-salah tadi yang Tunggu aku itu Tunggu aku iya Tapi singlenya yang pertama tuh Harus Harusnya Eh Hah? Harusnya bersama ya? Harusnya bersama Lupa gue Gue tuh lirik Bego banget beneran Harusnya bersama Lupa gue Berarti emang ini Tapi lagu Musik dan lirik Lu semua Lu semua Kok bisa lupa sih saking banyaknya ya? Gue itu Bodoh banget sama lirik Sumpah Gue ngafalin lirik tuh Bodoh banget Jadi kalo dulu nih Jaman sama band gue yang dulu nih Kalo misalnya kolaborasi Gue stres gue Karena lagu baru nih Stres banget Nanti kolaborasi sama ini Aduh anjing Jadi pernah satu hari Eh satu kali tuh ya Main Gue gak hafal lah gue Dulu sama Adalah satu-satu band Yang liriknya tuh susah banget Yang putih Gue benci banget gue Kalo udah itu Gue tulis lah di tangan Tulis acara TV Si pinter Si pinter emang Nyanyi Nah pas Pas gue Nyanyi tuh Gue sambil gini-gini Dan gue itu Tipikal yang kalo misalnya Gak hafal Dikasih apa namanya? Matador Makin berantakan gue Jadi gue bacanya tuh Bisa dari atas ke bawah Ke samping Ke samping Gitu Karena lo harus sambil gerak Gak juga Gue gak tau kenapa Gue kayak Ini kenapa ya Gue susah bacanya gitu Terus akhirnya Kegap So Diktor nih baca liriknya Nah vokalis gue yang satu lagi dulu Dudie Sama ditulis juga Aman Pas terakhir Thank you Wah disini ya Kegap-gapnya Kegap dua-duanya Gitu makanya gue Aneh banget gue melirik tuh Gue gak bisa tuh Gitu Ini boleh dipromokan EP-nya EP sendiri ini Sudah bisa Didengarkan dimana aja Platform apa aja EP sendiri ini Udah ada di semua Platform Digital platform Di Di Indonesia Iya kan Di Spotify Apalagi namanya Winem Lo tau Winem? Jangan Winem dong Jangan Winem dong Mohon maaf nih Kalo Winem Ntar lagunya dari Indo Webster MP3 School Lime wire Lime wire Terus audionya Belum di adjust lagi Ada yang gede banget Abis itu nih Kecil banget nih lagunya Gede like volume-nya Abis itu Limex lagu yang Buang eh Gedean Gitu Pokoknya ada semua Di digital platform Di Indonesia Ya semuanya di Spotify Apalagi sih banyak banget Gue lupa iTunes Apple Music Apple Music Deezer Tiktok Youtube Music Gitu Berarti tinggal di searchnya Dikta Sendiri Iya Ntar yang keluar Dikta Sendiri Set NG yang keluar Barat Gak mungkin Karena NG udah gak sendiri Kok masih update Apa? Kok masih update Desa lah Dikta Misah 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 Oke kalau begitu Dikta Sukses untuk Ibi Sendirinya Semoga Laris manis Tanjung kimpul Saya di Indonesia tahu Bahkan yang worldwide Juga tahu Amin Amin